Mendahului khutbah ini ada beberapa pertanyaan yang mesti kita renungkan dan kita jawab. Bahwa kita kembali ke tahun 1965. September 1965 apa yang terjadi di Soe? Terjadi apa di Soe? Air berubah jadi angk. Mantap. Jemaah Tuhan sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, kita ada di hadirat Tuhan dalam doa kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyataanmu bagi kami pada kebaktian kebangunan rohani pada hari ini yang terjadi di tempat ini. Yang mana kami akan mengakhiri kegiatan selama lima hari di tempat ini. Terima kasih karena pada kebaktian ini alam mempukan kami dengan kekuatan kuasa roh kudusmu. Sehingga doa dan pujian dapat kami naikkan kepadamu pada saat ini. Waktunya bagi kami untuk membaca dan belajar tentang kebenaran firmanmu pada saat ini. Biarlah Tuhan menguasai kami dengan kekuatan kuasamu. Mampukan kami ya Bapak sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah boleh tertanam dan tertabur dalam hati kami. Dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Firman Tuhan yang terbaca bagi kita pada saat ini terpilih dari kedua Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima belas. Kedua Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima belas. Firman Tuhan berkata demikian. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia yang akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kami lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeri payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemuh-jemuh berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Dan yang memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak-Ibu saudara-saudara, selum. Yang di luar selum. Yang di dalam selum. Semuanya selum. Mendahului khutbah ini ada beberapa pertanyaan yang mesti kita renungkan dan kita jawab. Bahwa kita kembali ke tahun 1965. September 1965, apa yang terjadi di Soe? Terjadi apa di Soe? Air berubah jadi angk. Mantap. Pertanyaan kedua saudara-saudara, acara kita sudah 56 tahun dan acara ini disebut gerakan kebangunan rohani. Amin. Sama-sama. Gerakan kebangunan rohani. Sama-sama ulang. Satu, dua, tiga. Gerakan. Pertanyaannya adalah 56 tahun berjalan ini, kita punya rohani benar-benar sudah dibangun. Ini berarti 56 tahun dalam gerakan kebangunan dan harus bertanya pada diri dan kelompok. Memangnya ini gerakan sudah terus membangun dan membaru. Pertanyaan ketiga. Kalau Tuhan izinkan gerakan itu terjadi di Soe. Tujuan Tuhan untuk apa? Ada yang bisa omong sedikit? Kenapa setelah gerakan itu terjadi, kita bersuka-cita karena Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Kenapa dia tidak langsung bawa kita di surga, tapi dia kestenggal kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya? Lalu sudah genap firman Tuhan, Tuhan suka seculakan roh kudus. Kita pakai roh kudus itu untuk apa di dunia ini? Ini pertanyaan yang harus terus digumuli. Supaya? Supaya? Bersaksi. Supaya apa lagi? Membaharui. Saudara tahu? Semua yang saudara jawab, dia punya ujung ada di... Supaya kita melakukan sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi 56 tahun lalu itu, masih ada hingga hari ini di sini. Amin. Harusnya begitu. Apa yang kita kerjakan hari ini harus menunjukkan peristiwa itu benar-benar. Terjadi di sini. Dalam hidup tiap hari. Tapi kalau tiap hari kemudian, kita makin jauh dari Tuhan. Kejahatan makin banyak. Kekerasan dalam rumah tangga makin banyak. Kemiskinan makin banyak. Sekiranya ada yang masalah. Kenapa roh kudus dicurahkan? Kenapa roh kudus dicurahkan? Dia bukan sekedar untuk menghibur kita. Mendampingi kita dalam kita punya pergumulan tiap-tiap hari. Saya mengantar kita dengan pertanyaan itu. Terima kasih Sudara Jawa. Sudara, ada sebuah riset penelitian bilang begini. Manusia hidup kira-kira 70 tahun. Kalau orang hidup selama kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur, itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Ya kita hidup 70 tahun. Tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Itu hanya tidur. Koma, belum termasuk yang bangun terlambat. Itu kalau bangun terlambat mengkali su 36. Itu tidur. Kerja. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk kerja itu kira-kira 16 tahun itu hanya kerja. Ini kerja profesional ini. Satu hari kerja 7 sampai 8 jam, 7 sampai 8 jam. Itu kalau dihitung durasinya, jumlannya kira-kira 16 tahun hanya bekerja. Saya mau tanya dari awal. Sudara biasa bangun tidur jam berapa? Ini pendok, adon biasa bangun tidur jam? Empat, kok lima? Lima, kok enam? Kalau pas meniktuin sufa. Kerja 16 tahun. Durasi per hari 7 sampai 8 jam. Saya mau tanya, kita orang berdoa ini satu hari kerja berapa banyak? Berapa jam? Berapa jam? Orang mau! Atau kita jangan kerja? Berapa jam? 8 jam? 8 jam? Mantap. Usin orang. Menonton. Pernah menonton? Nonton apa? TV. Ini penelitian bilang kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton kira-kira 8 tahun. 8 tahun hanya menonton film Korea Ikatan Cinta. Orang berdoa juga nonton TV. Nonton kok tidak? Nonton apa? Satu hari nonton berapa lama? Atau selama-lamanya menonton? Saudara lihat. Setiga ya. Tidur berapa lama? 23 sampai 30 tahun. Kerja berapa lama? 16 tahun. Menonton berapa lama? 8 tahun. Itu belum termasuk. Ya malam-malam belum tidur kok dia nonton sendiri. Di HP. Ada simpan film di HP. Ada. Ada nonton juga. TV-film sah. Makan. Pernah makan? Ini penelitian menarik. Orang hidup 70 tahun. Waktu yang dipakai untuk makan itu. Kira-kira 6 tahun. 6 tahun itu hanya makan. Koma. Bagi yang makan normal. Satu hari makan 3 kali. Pagi 1 kali. Siang 1 kali. Malam. Jumlanya berapa tahun? 6 tahun. Tapi yang kalau 1 kali makan tambah 3 kali. Balom tantuan 6 tahun. 9 bangkali. Orang persekutuan doa juga makan. Satu kali makan berapa menit? Ini belum termasuk yang di Elav. 6 tahun. 6 tahun. Lanjut. Jalan-jalan. Pernah jalan-jalan? Di mana? Kupang. Kupang kokopan. Pas siar itu. Pernah kok? Penelitian ini bilang begini. Orang hidup 70 tahun. Waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. 6 tahun jalan-jalan. Di Surabaya. Di Jakarta. Di Singapura. Di Malaysia. Di Nikniki. Fatu Kopak. Menelak Petu. Menelak Fau. Itu berapa tahun? Jangan sampai ada yang datang di ini. GKR. Ini datang jalan-jalan. Ada? Ada. Dia ada duduk di sini. Faham apa? Yang omong. Bahaya. 6 tahun jalan-jalan. Santai. Tahu santai? Pernah santai. Berapa lama satu hari santai? Saudara. Ini penelitian bilang begini. Orang hidup 70 tahun. Waktu yang dia pakai untuk santai. Kira-kira 4 tahun setengah. 4 tahun setengah hanya santai. Nah kalau bangun pagi sampai sore santai. Wih saya yakin itu bukan 4 tahun setengah. Mungkin 40 tahun. Lanjut. Sakit. Pernah sakit kok tidak? Oke ini kita persekutuan jadi tidak sakit. Sakit juga. Tidak mungkin orang bilang Pak Pendeta saya tidak pernah sakit. Omong kosong. Minimal pilek. Eh sekarang pilek bukan minimal. Pilek sumaksimal. Sekarang ini. Dulu itu kalau ada orang di kita pusep lako. Dia pilek tiba-tiba. Hatsa. Kita bilang. Selamat Bapak. Selamat. Sekarang kalau tiba-tiba. Hatsa. Hei. Rapid. Vaksin. 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 Sakit 4 tahun. Dalam penelitian ini. Orang hidup 70 tahun dia sakit kira-kira 4 tahun. Komah. Tidak termasuk struk. Tidak termasuk struk. Tidak juga termasuk sakit hati. Karena sakit hati itu bisa dari tamat SMP sampai mati. Itu hanya sakit hati. Kalau tidak move on, move on. Tidak berhenti, berhenti. Itu sakit. Dia kasih naik foto dan dia pun tante juga kita marah. Lainan ya sekau. Dia kasih naik foto dan dia pun bayi juga kita marah. Itu siapa? Bayi. Bayi gak o. Jadi kalau tidak kelola aku sakit hati bisa seumur hidup. Bisa seumur hidup. Ini orang persekutuan doa pernah sakit hati. Tidak usah omong selet. Ini muka sakit hati banyak. Lanjut. Berdandan. Pernah berdandan? Pernah? Berapa lama? Ini penelitian begini. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan itu kira-kira 2 tahun. 2 tahun hanya berdandan. Lipstick. Bedak. Sekarang sudah tambah. Gambar alis. Orang taruh tambah bulu. Apa kok di sini? 2 tahun? Di SOE ada. Di PD ada. 2 tahun. Komah. Komah. Terakhir. Ibadah. Ini penelitian menarik. Orang hidup 70 tahun. Waktu yang dipakai untuk ibadah. Kira-kira. 6 bulan. 6 bulan. Berapa? Hidup 70 tahun berdoa berapa? 6 bulan. Komah. Bagi yang rajin. Itu senin ibadah selasa sampai minggu. Jumlahnya berapa? Karena ada orang yang seumur hidup mungkin dia beribadah 3 sampai 4 kali. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau pergi mana di situ? Saudara. Ibadah itu saudara. Yang hanya 6 bulan sepanjang 70 tahun. Diharapkan dia mampu untuk menggerakkan orang. Karena roh itu ada di dalam. Menggerakkan dia supaya waktu dia tidur juga dia tidur dalam roh. Kerja juga kerja dalam roh. Menonton juga dalam roh. Lihat HP juga dalam roh. Makan juga dalam. Sakit juga dalam. Jalan-jalan juga dalam. Mandi juga dalam. Supaya kalau roh menggerakkan rohani bukan hanya berdoa. Saudara. Kalau roh itu ada di dalam kita. Saya ingat kemarin waktu KPI di FATA saya kasih tau. 19 maaf, 31 Maret tahun 2019. Pendeta yang dimenope dinyatakan mati oleh dokter. Mati. Tahu mati? Mati itu yang meninggalku tidak? Mati. Puji nama Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa dan sekarang sesembuh. Hidup sehat kembali. Mereka kasih tau saya, Bapak. Waktu Bapak mau sadar kembali. Bapak berdoa. Bapak berdoa. Bapak doa tiga kali. Pertama kedua kurang jelas. Tapi yang ketiga ini jelas. Bapak bilang begini. Siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Pasti akan diselamatkan. Tuhan jawab juga begitu. Pas saya omong begitu manusia yang banyak-banyak di rumah sakit langsung bilang. Amin. Saya langsung. Saya punya empat dokter. Saya sebut satu-satu. Saya selamat. Berkunjunglah beberapa orang. Satu ketua sinode. Satu seorang sahabat saya. Seorang psikolog. Waktu datang ke saya, dia bilang begini. Pertama ibu ketua sinode bilang begini. Waktu tau bahwa saya ketika mati, mau bangkit itu, saya berdoa. Ibu ketua bilang begini. Om Yandi. Roh kudus berdoa bagi hal-hal yang tidak terkatakan oleh. Saya pun teman yang psikolog bilang begini. Om Yandi. Waktu kita ada di bawah alam sadar. Apa yang selama ini kita izi. Itu yang akan keluar. Saya bilang puji Tuhan. Untung baik selama ini saya isi bilang. Yang percaya akan diselamatkan. Maka waktu tidak sadar pun Mbak Omong bilang. Yang percaya akan di... Bayangkan kalau tiap hari dia isi maki. Di sini ada yang tukang Mbak Maki. Nanti keluar itu hanya penuh dengan na'aka. Jadi yang kita isi itu yang akan keluar. Makanya tidur pun roh yang mesti pimpin. Kita ini kadang-kadang tidur mengigau sembarang. Betul. Tadi malam ada yang mengigau. Ada. Minimal kita tidak mengigau. Kita bisa bedakan. Mana yang kerja di balai kehutanan. Mana yang pegawai kehutanan. Mana yang honor. Karena domba ku uji. Itu kayu-kayu kabesak dong dong ada potong. Jadi tidur. Juro mus. Tuntun. Nah saya mau kasih saudara lebih sedikit. Ibadah tadi. Yang hanya enam bulan. Yang diharapkan bisa untuk menggerakkan kita buat aktivitas hidup. Tiap hari. Mengandung dua hal. Satu. Kita kenal dua ibadah. Satu namanya ibadah liturgis. Ibadah apa? Ibadah liturgis ini yang kita ada bikin. Yang ini. Yang kita ada duduk doa-doa itu. Itu dia pun nama ibadah liturgis. Yang kedua. Dia pun nama ibadah raya kehidupan. Ibadah apa? Ibadah raya kehidupan. Itu ketika kita di rumah. Ketika kita kerja. Ketika kita makan. Ketika kita melakukan semua. Itu ibadah yang sesungguhnya. Di ibadah liturgis kita isi. Supaya dalam kehidupan. Supaya dalam kehidupan tiap hari. Apa yang kita isi itu yang kita kasih keluar. Supaya kegerakan roh bukan terjadi di 1965 saja. Tapi kegerakan itu nyata hari ini disini. Amin. Berdoa dan bekerja menurut tema dan teks ini. Saya coba bagi. Saudara. Kalau kita golongkan orang menurut berdoa dan bekerja. Itu kira-kira ada empat golongan. Golongan pertama itu adalah orang yang kerjanya kuat sekali. Tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat. Doa. Disini ada. Dia ada disini. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah itu. Dia rasa dia terlalu sibuk. Kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain masih sempat ganti pakaian dinas sama dia. Tidak sempat ganti. Karena sibuk. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah. Jangan coba-coba ajak dia ikut ibadah. Bu. Ibadah. Ay. Saya sibuk. Itu kalau omong sibuk itu kayak... Wih. Dia kayak ting. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah. Nanti satu waktu dia akan jadi budak dari pekerjaan. Dia nanti tahu cara mengumpulkan uang. Tapi dia tidak tahu menikmati apa yang dia kumpulkan. Kok tiap hari dia sibuk kerja? Kerja. Matet muin kerja. Mip. Orang-orang yang begitu itu kadang-kadang tidak menikmati doa lemah hidup. Kumpul uang banyak-banyak mah tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat dia di Surabaya baru dia telepon. Pendeta. Yuk. Saya di Surabaya. Eh. Enaknya pesiar-pesiar. Tidak bapak. Terus saya di rumah sakit dokter Sutomo. Jadi sudah petrujukan baru dia pisang. Dia hanya kerja, kerja, kerja. Tidak pernah. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua. Orang yang kebalikan dari itu. Doanya kuat. Tapi kerjanya. Di sini ada. Ada. Dia pakai baju warna apa. Merah. Orang yang kerjanya lemah. Tapi doanya kuat. Dia hanya berharap pada mujizat. Sah. Mujizat itu ada. Tapi Tuhan mau kita berproses. Satu saat Tuhan Yesus lapar. Karena puasa empat puluh hari empat puluh malam. Terus Iblis bilang begini. Kalau engkau anak Allah. Rubah batu ini jadi rutih untuk engkau makan. Karena engkau lapar. Tuhan Yesus rubah kau tidak? Dia bisa rubah kau tidak? Nah kenapa dia tidak rubah? Kenapa? Saudara. Bukan sekedar dia tidak mau ikut itu Iblis pemberantah. Tapi dia mau kasih tau. Untuk makan roti engkau harus bekerja. Masa mau makan roti saya pakai mujizat? Kalau makan roti pakai mujizat tiap hari di Toko Borneo di Kupang itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa. Saya mau tanya kita. Jawab kuat-kuat. Ora et labora artinya. Oh itu dia pun nilai hanya 75. Yang 100 itu ora et labora artinya. Berdoa. Dan bekerja. Keras. Orai et labora artinya. Apa? Berdoa dan. Banyak yang balik. Doanya yang keras. Sampai kehabisan tenaga. Kerjanya noe-noe. Hasilnya. Hyper malas. Belajarlah pada semut. Kan dia bilang begitu. Itu firman Tuhan ku tidak. Makanya tadi saya bilang. Kalau roh itu betul-betul ada kegerakan. Dia menyertai kita tiap hari. Bukan hanya tahun 65. Terus. Dalam hidup kita. Saudara. Saya kira itu hal penting. Kekuatan doa bukan pada waktu kita berdoa. Keras-keras. Atau berteriak. Atau menangis. Kekuatan doa adalah pada penyerahan total. Ini Tuhan-Tuhan. Ketiga. Di malam saya hot balam. Tidak apa-apa kok. Sumakan. Tiga kali. Ketiga. Ada kelompok di mana. Doanya lemah. Kerjanya juga lemah. Di sini ada. Faham apa. Yang doa sulema lagi. Kerja lemah. Orang yang doa lemah. Kerja lemah. Sesungguhnya dia tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang tinggal di dunia. Dia tahu. Ada hal yang perlu dia kerjakan. Ada hal yang hanya perlu dia doakan. Karena di luar dia punya mampu. Amin. Orang yang kerjanya lemah. Dan doa lemah itu. Dia biasa omong bilang begini. Pak Pendeta. Hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Hidup itu mengalir saja. Saudara setuju dengan kalimat itu? Setuju? Kalau saya, saya tidak setuju. Kenapa? Mengalir itu ambil prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC. Mau bilang biar, biar mengalir. Hidup ini kita tentukan. Harus ambil keputusan. Harus ambil keputusan. Satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Itu punya konsekuensi ke masa depan. Contoh. Bangun tidur. Mau langsung turun atau tarik tambah selimut. Itu keputusan. Bangun tidur. Mau langsung berdoa atau foto. Itu juga keputusan. Semua menyangkut masa depan. Kenapa hari ini pendeta yang diberhutbah disini? Karena saya pernah ambil keputusan 27 tahun lalu untuk sekolah teologi. Kalau saya tidak ambil keputusan, saya tidak berhutbah disini. Jadi kalau tidak ambil keputusan, mau bagaimana? Nah, itu kelompok ketiga. Kelompok keempat. Orang yang doanya kuat, kerjanya juga. Orang yang doa kuat dan kerja kuat, dia tahu kapan dia harus bekerja. Kapan berhenti bekerja. Kapan menikmati hasil pekerjaan. Kapan hidup bersama-sama dengan suami istri. Kapan dia mesti berdiam diri. Dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang perlu Tuhan lakukan. Itu baru dia bisa menikmati hidupnya. Amin. Nah, itu semua itu tadi baru pengantar. Sekarang kita masuk di khutbah. Tidak apa-apa kok. Hati-hati kalau tipu. Yang panjang-panjang itu pengantar. Ini saya baru mau masuk di teks. Sebab kalau berkhutbah tidak ikut teks pun mau, itu nanti ikut kita pun mau. Dengar. Paulus, Silvanus, dan Timotius. Minta jemaat berdoa bagi mereka. Jemaat tolong berdoa bagi kami. Doa untuk apa? Doa untuk apa? Paulus kurang apa? Timotius kurang apa? Silvanus kurang apa? Kalau hamba-hamba Tuhan itu berdoa kasih orang lain. Biasa saja. Tapi sekarang ada yang tak balik. Mereka yang biasa berdoa itu diam diri. Minta orang lain yang berdoa kasih mereka. Kadang-kadang kami ini sibuk berdoa kasih orang sampai lupa kalau doa, orang doa kasih kami. Semoga di persekutuan doa juga begitu. Saudara, doa untuk apa? Singkat saja. Apa doa untuk dapat jabatan? Tidak. Doa supaya dia aman kok? Tidak juga. Berdoa lah supaya Injil mengalami kemajuan. Kenapa? Karena tidak semua orang beroleh iman, menurut teks itu. Tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Karena itu tolong berdoa. Supaya Injil mengalami kemajuan. Karena ada banyak pengacau. Dan orang jahat. Menurut firman. Saudara, kita mulai satu-satu poin. Injil. Injil itu apa? Injil itu apa? Injil itu berita pembebasan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Injil itu berita pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari hukum dosa. Pembebasan dari kemiskinan. Pembebasan dari kebodohan. Pembebasan dari kemalasan. Itu Injil. Karena banyak orang menolak. Tidak semua orang beroleh iman katanya. Berita pembebasan itu selalu dengan kata bilang begini. Jangan takut. Jangan takut. Nanti yang jangan takut itu ada di pelanjutan di khutbah bagian terakhir. Jangan takut. Kalau pakai bahasa timur bilang. Lihat kawan di sebelah kok, kasih tahu dia. Kalau saudara baca perjanjian lama. Saudara temukan banyak sekali kata tulis begini. Celakalah, 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 celakalah. Waktu saudara baca tentang malaikat berjumpa dengan Maria. Yesus dilahirkan. Yesus melayani. Yesus mati. Yesus bangkit. Yesus naik ke sorga. Saudara tidak menemukan lagi. Apalagi ketika roh kudus dicurahkan. Saudara tidak menemukan lagi itu kata celakalah. Saudara hanya temukan satu kalimat pendek. Apa itu? Apa? Jangan takut. Jangan takut. Tapi masih banyak orang suka pikas takut orang. Betul. Di sini ada. Yang tukang pikas takut orang. Yang datang dalam nama Tuhan dia bawa berita. Jangan takut. Yang biasa kata takut itu siapa? Yang biasa kata takut itu siapa? Dia puh huruf pertama N. Apa? Jangan takut. Saya ini kadang-kadang agak aneh. Mau pas katedompi putar film Neraka. Nonton habis jemaat semua langsung. Aduh. Hei. Hei Bapak. Kenapa? Neraka. Saya tidak pusing di Neraka. Yang minimal pendeta mesti. Kenapa Bapak tidak pusing? Kok saya masuk sorga? Kenapa mesti pusing di Neraka? Iya minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya harus masuk sorga. Bukan karena ketakutan hukuman di Neraka. Tapi saya masuk sorga. Karena Yesus itu mati. Ganti saya. Berhenti pikas takut-kastakut orang. Berhenti. Supaya kalau ada orang datang di saya. Dia bilang begini. Pak Pendeta. Pak Selan datang di saya. Terus bilang begini. Pak Pendeta. Saya rasa saya orang paling berdosa di dunia. Terus saya bilang begini. Bapak. Saya juga orang berdosa. Tapi jangan takut. Karena kasih Tuhan. Lebih besar dari kita. Jangan kok orang datang bilang. Pak Pendeta Yandi. Saya rasa saya orang paling berdosa. Iya saya lihat lupa muka di muka berdosa. Saya sudah lihat. Saya sudah lihat ini. Saya sudah lihat di muka berdosa. Lu kalau tidak bertobat. Nanti lu pengkaki tangan. Lu patah buang semua. Ini patah buang semua. Pernah dengar itu kalimat. Sendiri omong. Kadang-kadang kita hamba Tuhan. Baik-baik. Makar jaka setaku orang ini. Yang datang dalam nama Tuhan. Beritanya berita Injil. Pembebasan. Jangan omong sampai yang rohani punya. Omong yang biasa-biasa. Ini mama-mama dong. Juga termasuk bapak-bapak. Kalau kasih makan anak itu. Ikut-ikut dia kasih tau dia. Adik. Makan. Nanti engkau sakit. Makan. Nanti engkau kurus. Ini kasih makan anak-anak lari. Dia bilang. Makan-makan teh om. Makan teh om. Itu om datang. Itu om. Itu berita bikin takut. Betul. Pernah alami. Jujur. Angkat tangan. Bertobatlah. Ini hidup. Mau kegerakan roh. Karena mana kau tiap hari kasih takut. Nah, gak tau. Anak itu kalau malam-malam tidak bisa tidur. Kas tau dia. Adik. Mtu. Adik. Tidur. Ini dong bukan kas tau baik-baik. Nanti bab tua sengaja kas mati lampu dia keluar dari luar. Piga rugin. Terus dia pun sama juga sambung. Dia pun sama dia. Adik. Sudah tidur. Adik. Sudah tidur. Itu bapak dan mama kerjasama dalam bidang dosa. Betul. Di persekutuan doa juwada. Roh mana yang ajar. Berita Injil itu berita pembebasan. Supaya yang takut itu dia berani. Ini kita jalan kastaku orang. Baru bawa-bawa nama Tuhan lah. Menurut saudara kalau Tuhan dekat kita baik. Kok tidak baik? Nabi kasih takut untuk. Saudara ini hal serius. Sangat serius. Supaya Injil mengalami kemajuan. Bagian yang kedua dari ini saya mau kasih tau begini. Kenapa seringkali Injil tidak mengalami kemajuan? Kalau kita mau bikin autokritik. Kritik pada diri sendiri. Kita mau kasih tau begini. Seringkali kita tidak siap. Banyak sekali orang persekutuan doa itu tidak suka ikut gereja. Dompung alasan satu. Dompung alasan satu. Kita tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Pernah sendiri omong? Saudara jangan perasaan karena ini pendeta yang tanya. Omong saja. Saya mau kasih tau saudara. Saya pernah baca firman. Semoga saudara pernah baca firman ini. Itu firman yang begini. Beni firman Tuhan yang ditaburkan. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Lalu kenapa saudara bilang saudara pulang tidak dapat apa-apa? Tidak bisa tau saya. Tidak kenapa? Tidak kenapa? Kalau kita sudah mulai dengan tidak dapat apa-apa, bagian yang kedua kita akan berusaha menyalahkan orang lain. Nanti di kita tidak salah. Yang salah nanti orang lain. Saudara bagaimana kita membangun sebuah kegerakan bersama kalau kita hidup dalam upaya saling menyalahkan, saling menyalahkan, saling menyalahkan. Kalau saudara baca, saudara baca kejadian pasal sebelas ayat 1. Kejadian pasal sebelas omong soal apa? Cepat! Kejadian pasal sebelas bicara soal apa? Menara babel. Saudara lihat menara babel. Ayat 1 dia bilang begini. Waktu itu, di seluruh dunia, orang pembahasa hanya satu, logatnya hanya? Mereka bersepakat. Dalam kesombongan. Mau bangun menara sampai di langit. Konteksnya adalah, supaya kalau air bahas datang ulang, sama kayak di pasal 6, mereka akan selamat. karena dong naik di atas. hasilnya oleh karena kesombongan dan upaya untuk membenarkan dan mau bikin diri paling inti. Akhirnya mereka hancur. Sekarang pindah. Baca kisah para rasul pasal 2. Itu tentang apa? Cepat! Tentang? Penta Kosta atau Pante Kosta? Penta Kosta atau Pante Kosta? Penta atau Pante? Penta. 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 Lima puluh. Kalau Pante, Kolbano. Jadi ucap itu, ucap yang benar. Penta Kosta. Hari yang ke? Kalau Pante, Oetune. Saudara, di Penta Kosta, kalau saudara pulang baca, kasih habis kisah rasul pasal 2, dia kasih tahu. Waktu itu diam di Yerusalem. Orang-orang dari berbagai-bagai tempat. Bahkan dia tambah orang kudus. Mereka orang elam. Kapadokia. Mesopotamia. Virgia. Dan orang-orang dari manapun. Ketika roh kudus itu turun di atas mereka. Mereka berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Tapi mereka satu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Besanya gampang. Yang datang dalam kesombongan akan menghancurkan. Persekutuan. Tapi siapa datang di dalam ramah roh kudus? Tuhan ada di sini dan mengikat kita menjadi satu dalam berbagai-bagai perbedaan. Amin. Kadang-kadang kita bawa nama Tuhan tapi menghancurkan persekutuan. Bahwa orang tidak datang kepada Tuhan tapi bahwa orang datang kepada kita pun diri. Kita alat. Jangan rampas kemuliaan Tuhan. Jangan. Saya juga tidak mau kestakut bila nanti itu subuhkan berita Injil. Saya mau ingatkan. Jangan merampas kemuliaan Tuhan. Amin. Yang datang dalam nama Tuhan itu mempersekutukan. Yang datang dalam nama roh kudus mempersekutukan. Tapi yang datang dalam keangkuhan. Persis seperti kisah di Manara Babel. Mari kita bersama-sama supaya Injil mengalami kemajuan. Injil mesti maju. Itu doa. Terus Paulus lanjutkan. Why? Tolong kau kerja dengan baik karena kami dengar banyak diantara kamu. Yang kerja tidak betul. Paulus bahkan kasih contoh dia pun diri. Paulus itu dia pun kerja tiap hari apa. Paulus pun kerja tiap hari apa. Dia pengusaha tenda ke yang di luar. Jadi orang mau wisuda apa dong. Sewa di Paulus. Dia pengusaha tenda. Padahal jemaat-jemaat itu wajib memberi makan kepada Paulus. Tapi dia bilang begini. Bukan karena kami tidak berhak atas itu. Tetapi kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Supaya kamu ikuti. Sebab ada orang yang makan roti dengan perjumah. Pas jam makan dia ada. Jam kerja dia sakit. Betul. Apalagi kalau dia datang dan datang langsung. Itu barat. Jadi jangan lupa bekerja. Bahkan Paulus bilang begini. Kalau diantara kamu ada yang tidak bekerja. Dia kasih dua peringatan. Kalau diantara kamu tidak mau bekerja. Apa? Tahu juga. Jangan makan pakai bahasa timur bilang. Lihat kawan di sebelah kokas tau. Kalau engkau tidak bekerja. Jangan makan. Yang kedua dia kasih tau. Kalau itu manusia tidak mau bekerja diantara kamu. Tanda dia. Tanda baik-baik dia. Jangan bakawan dengan dia. Menurut Alkitab. Di kitabung grup ada yang apehet. Ada. Tanda dia. Supaya kalau dia datang bilang. Tandai lah dia. Amin kok. Wah itu penting. Wah malamnya kita pelang-pelang kokas habisin hot. Saya mau kasih tau saudara. Dilema kita. Persoalan kita adalah. Selama ini kita menempatkan doa ada di bagian lain. Dan kerja di bagian lain. Akhirnya ada banyak orang yang rajin kerja tapi tidak tahu berdoa. Ada yang rajin berdoa tapi tidak tahu kerja. Karena kita menempatkan dia pada posisi yang berbeda. Bahkan yang kerja marah dia yang berdoa. Yang berdoa omong yang tukang kerja. Itu kitabung masalah itu. Bagaimana sekarang menyelesaikannya. Tuhan Yesus itu memang terlalu hebat. Terlalu mantap. Tuhan Yesus hebat kok tidak? Mantap kok tidak? Mantap. Kalau mantap pakai bahasa timur bilang. Kok hanya leko? Mantap itu dia lebih dari leko. Menenuh lagi. Dengar saudara. Nanti baru pulang cari di kamus bahasa. Tapi saya mau kasih tau saudara. Supaya doa dan kerja itu jalan sama-sama. Dengar. Ini kalimat subiah seorang omong. Tapi saya mau omong. Kerjakanlah apa yang sudah kamu doakan. Dan doakanlah apa yang kamu kerjakan. Doa harus menjadi bagian dari yang kamu kerja. Dan kerja harus menjadi bagian dari apa yang kamu doakan. Kenapa? Kita orang Kristen ini keadaan doa lain. Kerja lain. Contoh. Contoh. Doa makan. Menurut saudara kalau kita mau makan kau berdoa itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Betul. Betul, betul, betul. Betul. Memang doa makan itu baik. Tidak ada yang salah ketika kita mulai makan dan berdoa. Yang menjadi masalah adalah jangan sampai doa makan habis itu setiap suapan nasi yang masuk di dalam mulut kita bukan lagi sebuah ungkapan syukur. Itu dia pun salah. Tidak ada yang salah waktu kita mulai kerja, kita berdoa. Tidak ada yang salah. Yang jadi masalah adalah apakah setiap kali habis kerja dan habis doa dan kita mulai bekerja? Ternyata kita kerja dengan tidak menggunakan waktu yang baik. Korup. Mencuri waktu. Dan lain sebagainya. Kita pun tradisi doa makan itu tidak tahu siapa yang ajar. Tapi kita kalau doa makan itu ada tiga kalimat utama. Pertama, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Kedua, Tuhan berkatilah orang-orang yang sudah menyiapkan bagi kami. Ketiga. Dengar yang ketiga. Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan di sana. Ini dia pun masalah. Kenapa doa untuk orang susah itu masalah? Dengar. Kita berhadapan di makanan satu meja besar ini. Kita berdoa bilang, Tuhan, tolong urus orang susah dong. Saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia pun masalah. Doa tidak sesuai dengan tindakan. Eh, harusnya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa bilang, Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Masuk di piring kedua, lihat lama-lama itu nasi terus bilang, Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya. Tapi saya ambil, kok saya makan. Ini suh tambah tiga kali pulang masih bungkus. Tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah. Saya hanya A, saudara. Saya hanya A. Saya mau taruh B, saudara tambahkan. Eh, ingat. Di setia berkat yang Tuhan kasih kita, itu ada orang lain punya. jangan gemuk sendiri nanti orang ada tidur enak-enak jam 2 jam 3 sore dia pakai jaket kok lari keliling kota tidak akan turun sampai kita tahu oh berkat-berkat Tuhan titip di kita karena itu nanti kita berdoa bilang begini dengar kita doa bilang begini Tuhan berkati itu orang susah dorang tapi pakai saya sebagai saluran berkat atas mereka itu doa sesuai kerja doa sesuai kerja kadang-kadang dari segi teknis dari segi teknis ini kita pun kerja bermasalah doa buka kebun pernah? pernah kok? doa buka kebun tapi dari segi teknis dong tidak kerja kebun dong bikin pagar doanya doa buka kebun kerjanya buka pagar mau bisa buka luas saya mau tanya kita orang jahat yang masuk penjara atau orang baik yang masuk penjara? yakin orang jahat? betul? kalau ini hari kita sepakat orang baik kita akan masuk di penjara mau? mau atau tidak? tidak mau? nah saya tanya kambing yang makan pisang atau pisang yang makan kambing? kambing makan pisang atau pisang makan kambing? berarti dalam hal ini kambing yang jahat atau pisang yang jahat? nah kenapa pagar pisang? ini doa lain kerja lain ini saudara kalau kita mulai pagar padahal tinggal tinggal ikat kambing masalah selesai betul kok tidak? memangnya semua orang di kampung ada kambing tapi kita semua satu kampung bikin pagar potong kas mati buang pohon semua yang kerja sedikit orang pas makan siang apehet dong sampai akhirnya kita investasikan nol yang kita izin nol semua nah mau kaya kemana? Tuhan kita kaya atau miskin? amin nah kenapa dia anak dong miskin? karena dom pagar pisang bukan ikat kambing hey kegerakan roh saudara tahu roh kudus itu apa? di atas semuanya itu roh kudus bukan sekedar penolong roh kudus itu Tuhan 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 itu roh kudus itu kalau saudara baca tunggu kalau saya ingat Yohanes pasal 14 di atas Tuhan janjikan penghibur penghibur itu apa? roh kudus dia akan mengajar kita mengajar untuk semua hal semua jadi bukan saja kita berurusan soal rohani kita ini memang manusia spiritual yang kita butuh firman kita butuh kegerakan tapi pada kita juga melekat apa yang jasmania betul? kita ada perut kok tidak? tek kaki ilan alisa alisa ada kok disini ada yang tidak ada alis mata ini pentingi ini supaya kita jangan hanya yang jasmane yang rohani yang jasmane juga jalan sekali kalau tidak saudara-saudara kita nanti habis di mengenang peristiwa 65 saudara mau kita hanya mengenang atau kita mau roh kudus tetap bersama-sama dengan kita dalam hari-hari ini tetap atau hanya kenang kalau tetap mestinya bagian ini menjadi penting bagi kita amin tunduk kepala di hadapan Tuhan roh kudus kau hadir disini roh kudus kau mengasihimu kau lembut kau maris kaulah penghiburku menolongku diutus Bapakku ku buka hati ku buka hati untuk roh Tuhan ku buka hati menyembamu Yesus jaman kami penuhi kami penuhi kami dengan kuasa Allah berhati lebih lagi sekatang katakan ku buka hati ku buka hati untuk roh Tuhan untuk roh Tuhan ku buka hati menyembamu Yesus jaman kami penuhi kami dengan kuasa Allah maha tinggi jaman kami jaman kami penuhi kami dengan kuasa Allah maha tinggi kami sudah buka hati kami kepada mu Tuhan terima kasih untuk firman sentuh hati kami dan jaman hidup kami supaya dalam kehidupan kami ada keseimbangan antara apa yang kami doakan dan apa yang kami kerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan biarlah firmanmu bertumbuh dan berbuat dalam hidup kami terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa amin